ini jam-jam tangan itu kan ada yang tipenya gini ada yang pertama kali lihat cakep luar biasa betul makin lama dilihat makin drop drop ada juga yang pas dilihat biasa aja tapi makin lama dipake makin cinta kalo ini black pak kalo ini gatau mau diapain gua sebenernya males bikin konten ini bro Rolex 2024 kenapa males? ya karena cuman ganti-ganti dial ganti-ganti bezel ya tapi dari sekian banyak yang keluar itu ya ada beberapa yang gua suka lah di awal bulan aku ini Rolex keluarin model baru bos kan ada watch and wonder seperti biasa setiap tahun setahun sekali bos lu lu ga pergi? jauh jauh ya? mahal ga? murah yaaa bisa next-series lah next-series selain meluncurkan yang produk baru ya rumornya Rolex juga ada yang discontinue beberapa juga ada yang discontinue tapi kita bahas yang model yang baru dulu aja ya nomor satu nomor satu Rolex wiii GMT Master 2 ini rame nih gua liat kemaren nih kayaknya ada yang jubil ya kemaren ada-ada ada yang western ada yang jubil jubil kan? yaa menurut lu bagus ga nih? eee eee hah kan bingung kan? dia itu ini bro kayak greenness ah ah bezelnya kayak greenness ya body semua sama kayak GMT black biasa terus apa yang mau di banggain sama di review nih kalo kayak gini ceritanya? ya kan emang Rolex begitu pak ganti bezel, ganti warna rantainya jubil atau oyster tadi gua pikir tuh GMT nya bakalan keluar yang kok loh tohnya koknya malah ga keluar ga bakal keluar sampe 10 tahun eh 5 tahun ke depan kayaknya disimpen buat ini ya sampe anak itu udah gede gua udah dikeluarin ga lah kan udah ada rumor ya tuh pengen keluar pengen keluar gitu begitu ya suka gitu kan rumor 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 tapi ga pernah keluar ya juga sih bener juga tanggapan lu apa nih bezelnya kayak gitu? bagus banget sih bagus sih ya cuman menurut gua ga ada beda sama GMT black yang dulu sekarang gua tanya lu lu lebih seneng bezel yang dulu yang hitam semua apa yang blank-blank begini? kalo gua lebih suka bezel yang hitam semua kali ya tapi ini sebenernya abunya juga bagus loh karena ini tuh reactionnya pertis pas gua awal-awal liat GMT Guinness 2 tone yang pertama apa yang tahun lalu yang baru keluar gua liat ah ini mah sama kayak GMT 2 tone biasa gitu kan taunya pas liat aslinya eh bagus juga yang bikin bagus tuh warna abunya justru kan hitam abu tuh bawanya yang warna abu tapi kalo di steel gini kayak pucat ga? nah gua takutnya pucat gitu takutnya pucat betul tapi udah ada orderan bos pasti udah ada yang nyari bos Rolex baru pasti baik ga FOMO nah FOMO ini size nya justru malah 40mm gua pikir lu bakalan naik ke 41 ya 41 betul kira-kira kenapa dia ga mau naikin size tau ya Rolex emang susah ditebak sih ya iya bener susah ditebak naikin size dia naikin saya enak dia iya lagian kayak contoh kayak submarine naik ke size 41 sama aja gua juga kadang-kadang mikir sih ga ada beda kenapa si GMT GMT semuanya ga ada 41 kan? ga ada ya kan? sepert juga 40mm kan? betul semua 40mm harusnya ada alasan kenapa dia ga ke 41 kira-kira apa alasannya itu? ya biar orang mungkin ga bosan aja mungkin kalo misalnya mau cari yang lebih besar ya 41 beli submarine kalo misalnya orang mau cari yang lebih kecil ya 40mm GMT? itu biar orang ga galau mungkin juga kegedehan nih ke ke kecil nih betul 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 emang harui ya 1mm? gua liatnya mirip-mirip aja kalo di samam ini sih ya pasti ada beda coba pas kita pake ga ada beda bos Iya, iya. Lu pake jauh apa hari ini lu lupa lu. Gua. Ah? Iyi, iyi, iyi. Ya, gua yang inget sekarang. Gua yang inget sekarang. Kayak gua hari ini lagi pake Hublot Spirit Big Bang. Ini size gede nih. Size berapa? 44mm. Atau 4 yang gede. Ini all gold tapi dia ada birunya nih. Spirit of Big Bear. Biru donker. Ini kalo beli di retail pokoknya Rp 700 jutaan ya? Uh, mahal bos. All gold lagi bos. Ya pokoknya di sini setengah harga lah. Itu yang biru kan? Iya. Uh, lebih mahal lagi. Setengah harga lah pokoknya sini. setengah harga nih nanti harganya lah ya setengah harga nego kalau gua pake PAM372 gila ini barang udah lama ga ada stoknya gua nih lucu ini ya giliran banyak-banyak gitu 6 bulan ga ada barang gitu ya tapi kok harganya ga naik? ya penerah ya karena emang kita ga pernah naikin harga? emang kita yang kontrol? kita digampar orang bos tapi gini nih untuk GMT yang steel ini bilang apa sih ini pasti ntar bakalan ada muncul nickname cuman kita belum tau apa nih nickname ini udah ada yang ngomong batman kok batman? yang biru hitam? itu batman kartun ini batman beneran ada yang bilang black panther juga batman sih banyak kan orang bilang suka-suka dia aja lah ya dia suka-suka dia aja lah gua lebih setuju tuh kayak contoh kayak yang 2022 nih muncul sprite nah itu lebih ada berwarna love handed hijau iya banyak perubahan banyak perubahan karena kami suka perubahan nah kenapa dia ga bikin ini love handed juga biar orang pada ga bingung kalo ini keberlanjutan ya oke lah next lah next lah udah ga tau mau dimongin apa kan? next lah udah pokoknya dia GMT steel ah ini gua temen nih ini bagus yang ini bagus ah ini bagus jadi sebelum was and wonders Rolex itu sempet ngepost yang ini dulu justru ini rame justru tapi gua emang suka didedit sih keren ya keren keren ini bagus menurut gua ini jam tangan didedit yang bakalan laku menurut gua menurut insting gua ya itu mah ga usah lu ngomong ini udah pasti laku bahan bukan menurut insting gua ya ini itu penjualannya mungkin akan seperti didedit olive tergantung harganya kalo harga lebih murah dikit tentu sama lah iya sebenernya kalo kayak olive gitu ga tau deh ya gua bukan fansnya ijo sih ya cuman kayak lu pake susah ga sih matching ini? bagus olive lah gua bukan matchingin sama kostum lu kalo hitam kan lebih netral maksud gua iya kalo bilang hitam betul cuman kalo bagus gua bilang bagus juga ini ini namanya didedit ombri ombri? 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 ombri dayol ombri dayol ya dia ada dua versinya nih bro ada yang afrost rose gold sama yang white gold nya tapi kalo yang white gold nya dia pake MOP mother of pearl? mother of pearl betul bahasa indonesia apa tuh? ee 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 mutiara, mamanya mutiara ini ada dua versi derit juga yang keluar ada yang 36mm yellow gold sama rose gold ya cuman rose gold nya dia pake blue yang tadinya ini ada di skyduler lo tau ga? ooo tau 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 jadi kan kan sempet ada keluar skyduler yang blue tuh nah sekarang keluar yang dededit yang blue gua cuman ga suka bezel nya doang dan sekarang gua tau nih rolex pinter nih dia tau nih sekarang di pasaran 36mm tuh lagi rame karena? entah ga tau kenapa ya harus ada alasannya kalo bikin serba ga tau waw kan di pasaran orang nanya sama gue ada C36 ga dia? oh mungkin lagi rame aja gitu ya lagi rame betul berarti lagi banyak orang-orang bertangan kecil mungkin balik ke basic lagi nih udah mulai kecil-kecil-kecil gitu loh ini dededit yang keluaran ini semua nih pasti bakalan rame tapi pengen laku yang hitam pasti hitam? yang paling ga laku yang itu yang putih yang putih emang selalu putih dan yellow gold karena dia udah putih yellow gold mau jadi apa tuh barang? terus menurut lu sekarang banyak ga sih orang yang beli jam all gold-all gold gitu? karena harga emas kan lagi naik tuh sekarang tuh ini udah pernah gua ngomong sama si Pak Iwan ya yang kacamata itu sekarang itu jam tangan rose gold all gold ya terutama all gold ya logo-all gold tuh lagi rame tinggal bimbang doang karena kenapa? karena harganya lagi murah iya iya bayangin ya root beer all gold itu cuma 600 jutaan 600 jutaan 590 sampe 610-620 lah liat dari tahun lah ya sedangkan tuh retailnya cuma sekitar 550 jutaan cuma beri dikit bro itu lagi murah betul jadi kalo bagi kalian nih sekarang yang mau cari jam tangan emang suka yang ogol-ogol saatnya untuk beli ga gua cuma ngomong gitu doang lah sekarang gini kayak sing dollar aja udah berapa sekarang? terus USD udah berapa sekarang? USD 16.400 buset sekarang mungkin harga aja belum pada naik sih karena barang-barangnya masih barang lama semua tapi begitu barang-barangnya udah tangan konsumen tangan customer gitu kan begitu kita mau beli lagi sama supplier harga udah beda bener ga? dengan kurs yang sekarang pasti ada kenaikan cuman mungkin ga kenaikan sepertian tahun 2022 ya? bener 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 pasti ada kenaikan karena sebenernya udah ada sih beberapa yang naik bro kayak pepsi naiknya tuh karena kurs tuan sebenernya karena kurs tuan bukan karena gorengan kali ini dan begitu baru naiknya sehat ini bener kalau kayak gini bener naiknya tuh pelan-pelan bukan pelan-pelan tapi slow but sure bukan naik seminggu sekali pak naiknya pak oh kemarin sempet ngeri gila tuh ngeri kemarin next ini ada rolex 1908 ini model baru nih bro dialnya rice grain tadinya gue pikir selini iya apa ini selini juga ya? bukan ya? oh bahannya platinum bro ice blue oh udah ada sebenernya tahun 2023 udah ada cuman ini kita jujur ya? ga pernah beli ga pernah jual ga pernah beli dan ga ada permintaan apapun kayaknya marketnya tidak ada di Indonesia mungkin di Eropa dan ini dialnya nih rice grain nasi bro rice kan nasi rice kan? iya tapi ini jam sih ga bagus gua bilang sebenernya bagus sebenernya cuman itu kayak keluar dari karakternya rolex aja walaupun mungkin jadulnya ada gitu ya tapi rolex kan lahirnya terkenalnya bukan gara-gara dia gitu tapi ini jam apa bro? kalo dari jauh mungkin kalo lu pake ini kalo lu pake bajunya kayak gitu gua pikir lu agak pake oris makasih ya bener 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 leather strap kapan oleh striker kuangin leather strap? selini selini tuh leather iya juga ya leather strap leather banyak lah Daytona juga ada yang leather kayaknya sekarang Daytona yang keluar banyak kan punya leathernya rubber semua ya oyster flexnya iya kan? dan itu ga enak dipakenya ih gua sih menurut gua mana enak pakenya? gua kurang suka sakit ya? ga sih ga suka aja iya kan? bedanya apa sama orang ganti kerabber B? soalnya menurut gua udah jamnya kecil dipakein karet lebih kecil lagi tuh jam terus ini 39mm ini sih jam dress watch ya? dress watch betul jam dress watch ini jam tangan yang gua tidak akan pakai dan sampe sekarang di Indonesia tidak ada permintaannya di kita dan gua ga pernah liat ada beberapa trader yang postkin nya juga ga ada tapi gua pengen pegang sih? kalo ada oh pegang pasti mau ada yang mau jual kita beli aja pegang katain pegang katain jelek lu gitu ya? maksudnya katain bro kenapa kecil amat gitu lu ke gua oke next lah ini jam tangan lucu nah ini ini yang gua mau bahas nih ini rolex deep sea blue deep sea bukan yang model deep sea blue sunburst ya sunburst bukan kayaknya juga bukan sunburst loh karena dia dial nya kayak plain warnanya bro bukannya warna sunburst gitu matte dial kayaknya matte deh ya betul-betul warnanya matte ini deep sea yang dihina banyak orang dan dijelek-jelekin sama banyak orang nah ya kan matte matte kan dia matte dial yellow gold deep sea 44mm eh ini kenapa diciptakan diciptakan kenapa ente rolex gitu lu apa udah kehabisan ide mendingan lu itu bikin deep sea blue tapi yellow gold lebih mendingan bro atau ga rose gold ini jam tangan itu kan ada yang tipenya gini bang ada yang pertama kali liat cakep luar biasa betul makin lama diliat makin drop drop ada juga yang pas diliat biasa aja tapi makin lama dipake makin cinta kalo ini black pak kalo ini gatau nih mau diapain ini 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 jujur ya pas keluar ya gua pikir tuh oh ini rolex keluarin sunburst yang baru atau ga oh rolex akhirnya keluarin matte dial yang yellow gold harusnya ya dia tetep biru gitu gapapa tapi jangan all gold jadi steel aja dulu jadi kayak dipsi dulu dong aduh bro kalo rolex itu ya bro ya dia bisa bikin apa aja cuma gue nanya gini deh kalo misalnya tahun depan nih gua keluarin deep sea terus bejelnya kayak pepsi bisa belang-belang ya kan kayak batman gitu setengahnya warna apa setengahnya warna apa tapi jamnya dipsi kan belum ada juga iya 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 kan nanti besok udah kursi dweller juga bisa iya kan jadi makanya kenapa gua bilang kalo di rolex itu ya gitu-gitu aja muter-muter apa rolex itu sengaja kali ya dia tau nih dipsi ini di market emang lagi kurang butuh gebrakan gebrakan dia bikin dipsi challenge itu lebih mendingan karena ada historical ya kan ada ceritanya iya 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 kalo ini apa ini ga jelas ini jam tangan ga tau sih menurut gua ini jam tangan ga bagus stainless steel nya aja udah berat iya lu 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 pake dipsi 44mm ya steel tuh pake buset berat tapi gua suka kalo dipsi black gua suka kalo buat orang yang nge-gymcy engga sih gede kan badannya kan jadi bagus tapi biasa ngangkatnya 25kg ga ngangkatnya 25kg ya lu pake jam tangan 25kg tremor tangan ngangkat gue nggak ngangkat segitu mau enteng bukan maksudnya ini itu jam tangannya tuh kayak di borgol ya kayak di borgol ini parah sih lu Rolex itu apa ada sesuatu yang bisa dipuji ga? ga bisa yang puji nya cuma di all gold luang iya the first yellow gold dipsi betul, tapi ya sisanya dari model segala macem, dan ini bro, ini foto ini kena cahaya lo, lo bayangin ini dulu pake di bawah sinar matahari bro, buset tuh menterengnya seperti apa, dia udah biru matte lagi, bingung sih, mungkin-mungkin kalo rantai dicopotin dipakein rubber bee biru mungkin cakep, oh enggak lah bro, yaudah skip aja lah, bingung gue ini jelek, apa ini? ini Daytony, apa nih? an icon, oh ini, dia ada dua versi white goldnya, sama kayak panda sama reverse panda bro, jadi kayak bezelnya ada ringnya doang gitu loh sebenernya loh, ya kan, terus dia, dia oyster flags, white and black, terus dia dial juga MOP, ya ini bagus lah, ini kalo, jewelry lah itu kan ya, jewelry betul, kalo orang yang suka diamond-diamond, bling-bling-bling ya ini bagus gitu loh, dan menurut gue ini dial MOPnya yang bikin media makin keluar warnanya doang gak sih, makin bagus, sekarang ini Daytona size-nya berapa nih? 40mm, 40mm betul, ya menurut gue cowok pantas gak pake itu? enggak, cewe yang pake kan? bisa pake cewe, ini agak susah jualin kayaknya nih, kalo cowok mungkin untuk orang-orang Amerika, ya mungkin yang orang-orang kulit hitam ya, cocok, bagus di mereka, cuma kalo untuk kita, mungkin orang-orang Indonesia kayaknya kurang lebih cocok ya, cuman memang Rolex kini-sini sih gila, gua akuin bagus sih, dia punya MOP, dia punya diamond, ya kan? bagus, oke next, apa lagi coba? ya ini Skyduler Gray, ya All Gold Gray, dia kemarin keluarin yang Oyster doang ya, yang udah tahun 2021 kalo gak salah, gua mau ketauan, gua tinggal jubil gitu ya, sekarang keluar yang jubilnya, gua gak ngerti gimana maksudnya, oyster flag ada gak? gak tau, gua gak ngecek, oh apa, yang gray Oyster flag ada, ya kan, Oyster flag udah ada, semangat udah lama itu? iya, terus ini keluar yang Oyster ada jubil, betul, betul, emang Rolex cari uangnya begitu bro, dia kalo keluarin duitnya semuanya, dia kalo keluarin modelnya semua, Oyster flag, jubil sama Oyster, udah ada duitnya kan? ya makanya yang gua liat di meme-meme Instagram itu kan yang desainer Rolex, ya udah sampe santai-santai aja, gak usah pake mikir, tapi ini menurut gua nih sama aja sih, mau pake jubil atau Oyster, menurut gua Skyduler Rhodium gitu ya, Skyduler Rhodium Rose Gold ya, size 42mm, itu juga ada yang yellow gold juga, putih juga udah ada juga sebenernya, harusnya dia keluarin yang 40mm ya, kan gak ada 42, dia bikin yang 40 lah, orang dejasnya dia bisa bikin 40 kok, tapi kan Skyduler kan gede dia mesinnya, iya 40 tebal dikit gak apa-apa, oh iya bagus ya, iyalah at least begitu, jadi ada perubahan size gitu loh, jangan cuman ganti rantai, ganti bagel, ganti warna, iya kan, boring juga, jadi ini beberapa nih dari tim kita nih ada nge-search nih beberapa mungkin dari komen-komennya ya, yang ngerespon Rolex model baru itu, padahal dikatain semua bro, ya gak sih lu, tuh Rolex doesn't take risk, iyalah, dia kapan take risk bro, tuh, what is Rolex thinking, whoever runs your market research, fire them, lu liat tuh bro, karena cuman yang keluar tuh nothing menurut gua lucu bro, ya makanya, dia ada produk baru gak sih, oh yang tadi doang ya, yang ombre, yang bukan, yang biru tadi, platinum, yang 19-0 berapa itu, oh iya itu pening-pening itu doang, ya betul, tapi itu sebelumnya gua ada kan, tahun 2003 nya kan, betul, dia gak ada produk baru, kalo dulu kan ada tiba-tiba Skyduler keluar, itu kan produk baru, terus Skyd, terus kemarin dia sempet keluarin yang apa, pepsi, life-handed, eh pepsi, eh, sprite life-handed ya kan, something new gitu loh, iya, tahun ini dia gak ada yang baru ya, gak ada yang baru, jadi ini menurut gua nih model yang paling baru ini, ntar yang bakalan yang paling laku tuh gua bilang ya GMT tadi yang black entry itu, seri sport, sama tadi deretnya lah, deretnya tadi dia menurut gua yang keluarinnya bagus-bagus, eh, deret sebenernya juga gak terlalu banyak perubahan sih, ya sebelum-sebelumnya juga kayak gitu doang, ya paling laku ya mungkin ya pepsi, eh pepsi lagi apa tadi, batman tadi liat lah, si GMT Master tadi doang, tuh kan lu dekat-tenger oleh kan gua udah bilang lu keluarin jam semua beginian semuanya, gak ada inovasinya, ganti warna, keluarin yang jubil, ganti model, keluarin yang oyster, ganti model, keluarin yang oyster flex, tapi yang paling terang dipsy all gold sih, nah itu dipsy all gold sih, nah itu dipsy all gold sih. Terrible lah menurut gua lah, terrible tuh. Bro, nah ini kan ini yang keluar-keluar semua nih bro, coba, yang kemarin yang diskoninya apa? bisa tau gua YM ya, YM2 tuh yang gede tuh, itu barang sebenernya dari dulu menurut gua bagus, tapi harganya kenapa? karena-karena gede, yang dipake hotman Paris, ya kan, banyak yang pake tuh, nah itu sebenernya barang tuh barang bagus, complicated, ya kan size-nya pas, kalo buat gua sih pas, tapi harganya gak naik. tapi itu bagus, menurut gua. Harganya naik? Enggak, gak naik harganya, gak naik ya? tapi itu barang aku bos, itu barang gak pernah jadi stok-stok lama, gak pernah. iya karena Rolex, tapi by the way, dia gak naik mungkin karena orang udah bosen sama goreng-gorengan kali ya. bisa jadi begitu, atau udah gak kena sama isu discontinue. mungkin juga begitu, iya kan, atau karena dia memang size-nya gede, jadi orang berdoa amat. jadi dari semua model Rolex yang tadi keluar, mana yang menurut lu paling bagus? skyd jubil rose gold tadi, skyd jubil rose gold? iya, oke. udah turun. yang abu itu? iya, prodium. kalo gua suka yang DDT ombre, yang paling jelek mana? yang paling jelek. ya tau kalo Daytona jelek sih, gua gak suka. oke, kalo lu Daytona? iya. kalo gua Deepsea? iya logo gitu. hmmm gini, gua kenapa, Deepsea juga jelek di mata gua, cuma at least masih bisa gua pake, kalo Daytona gua gak bisa pake. oke. kecil banget. udah kecil, Damon bing bing lagi. MOQ lagi. iya. mau jadi apa? oke lah, cobalah kalian ya. coba ya, netizen tuh tulis di kolom komentar. kalian tuh suka yang Rolex model paling barunya apa? yang menurut kalian yang paling jelek tuh apa? sepakat gak sama kita gitu loh. atau mungkin selera Willys yang salah? atau mungkin selera gua yang salah? atau mungkin kalian semua yang salah? dan gua yakin mereka pasti lebih suka yang model AMA semuanya. mungkin. coba dong, untuk was entusias-entusias coba kalian respon nih. ini bener gak yang Rolex nih? karena di luar udah pada dimaki Rolex nih coba. kalian juga setuju gak nih? mereka tuh keluarin jam semua gini-gini doang. inovasinya gak ada ini gimana? ya tapi itulah seninya jam tangan. maupun keluar yang baru terus, tetap yang lama dicintai. itulah seninya Rolex bro, bukan jam tangan bro. jam tangannya kan juga begitu. kayak panernya keluar yang baru, belum tentu orang suka. oh iya betul. iya kan, hubluk, keluar yang baru, belum tentu orang suka. betul. oke, thank you semua. bye. 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 bye.